Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Suatu hari ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai ulama Dia adalah Syekh Aminuddin Cara penyampaiannya yang mudah dibahami Membuat masyarakat tertarik dengan keilmuan Syekh Aminuddin Padahal apa yang disampaikan sering tidak sesuai dengan ajaran agama Islam Dan ilmu agamanya terbilang cetek Tapi karena pintar bermain kata-kata Membuat dirinya terkesan pintar di mata masyarakat Semakin hari semakin banyak masyarakat yang mengunjungi majelis pengajiannya Hingga pada suatu hari Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut Ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Aminuddin mengajar Sesampainya di sana Tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiyah Syekh Aminuddin Abu Nawas pun lalu mengambil tempat duduk di tengah-tengah para jamaah Dengan penesemangat Syekh Aminuddin bercerama di hadapan para jamaahnya Wahai jamaah sekalian Sesungguhnya manusia adalah paksaan Bukan atas pilihan Iblis itu terbuat dari api Bagaimana mungkin ia bisa sakit dibakar dengan api Padahal kedua-duanya berasal dari api Dan mengenai surga dan neraka Saya kira itu tidak ada Karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan Kata Syekh Aminuddin di dalam ceramahnya Ketika hal itu membuat Abu Nawas terperanjat Tak kuasa menahan emosi Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu patah tepat mengenai kepalanya Akibatnya Syekh Aminuddin merasakan kesakitan Dan kepalanya menjadi lebam dan memar Terima dengan perlakuan Abu Nawas Syekh Aminuddin datang ke istana dan mengatuh kepada Baginda Raja Ia minta supaya Abu Nawas dihukum berat Panggil Abu Nawas kemari Aku ingin dengar apa alasannya dia berbuat seperti itu Perintah Baginda Raja kepada para pengawal Maka pergilah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya Singkat cerita Datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja Abu Nawas Apa yang membuatmu sampai menyakiti Syekh Aminuddin Kegilaan apa yang kau buat sampai-sampai kau berbuat kesalahan sebesar ini Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas Ampun paduka yang mulia Sesungguhnya orang ini telah berkata dihadapan jamaahnya Katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis Karena sama-sama terbuat dari api Dan ia juga mengatakan Katanya tidak ada surga dan neraka Karena tidak bisa dilihat ataupun dirasakan Dan dikatakan yang lagi katanya manusia adalah atas paksaan Bukan atas pilihan Kata Abu Nawas Apa benar kau mengatakan itu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Aminuddin Benar paduka yang mulia Saya tidak mengingkarinya Karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan Jawab Syekh Aminuddin Kau dengar sendiri kan Abu Nawas Dia adalah orang alim dan cerdas Tapi kau malah menyakiti dia Ujar Baginda Raja Tapi paduka Saya akan hanya menerapkan sesuai dengan tiga pernyataan yang dia sampaikan Begini saja paduka Izinkan saya bertanya kepada Syekh Aminuddin Agar paduka bisa memutuskan Apakah saya bersalah ataukah tidak? Pinta Abu Nawas Baginda Raja pun mempersilahkan permintaan Abu Nawas Wahai Syekh Aminuddin Bukankah kamu mengatakan Iblis tidak mungkin merasakan sakit dibakar api neraka Karena keduanya sama-sama berasal dari api Aku melemparmu dengan batu batak Itu terbuat dari tanah liat Sedangkan Allah menciptakanmu juga berasal dari tanah liat Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit? Padahal kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat? Tanya Abu Nawas Tentu saja aku merasakan sakit Apakah kau tidak lihat kepalaku jadi lebam dan memar? Karena sakit yang aku alami? Jawab Syekh Aminuddin Sakit? Apakah kau merasakan sakit? Tanya Abu Nawas memastikan Ya sakitlah Tentu saja sakit sekali Sampai tadi malam saya tidak bisa tidur karena rasa sakit ini Jawab Syekh Aminuddin Kalau begitu coba perlihatkan rasa sakit itu Tanya Abu Nawas kembali Bagaimana mungkin rasa sakit itu tidak bisa dilihat? Balas Syekh Aminuddin Oh begitu Selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan Maka itu adalah sesuatu yang tidak ada Berarti rasa sakit yang kau alami hanyalah omong kosong Sama halnya pernyataanmu tentang neraka dan surga Kau bilang keduanya tidak ada Karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan Ujar Abu Nawas Dan mengenai perbuatanku melemparmu dengan batu batak Itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan Kau bilang manusia hidup atas paksaan bukan atas pilihan Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan bukan atas pilihan Kalaulah aku bisa memilih Tentu aku akan memilih untuk diam Tapi karena menurut pendapatmu manusia adalah atas paksaan Maka aku terpaksa melempar batu batak di kepalamu Tutur Abu Nawas lebih lanjut Mendengar pembilan Abu Nawas Sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas Baginda Raja juga menasehati Syekh Aminuddin Supaya belajar ilmu agama yang benar Jangan hanya bermudankan pintar bermain kata-kata Kisah selanjutnya Siapa yang tak mengenal Abu Nawas Sosok penyari cerdik yang dikenal memiliki selera umur tinggi ini Begitu masyur di kalangan umat Islam Meskipun tingkahnya yang leneh Tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas Dalam perjalan hidupnya Abu Nawas dikenal dekat dengan pemimpin Raja Harun al-Rasid Sang Raja begitu kagum dengan kecerdikannya Meskipun tak jarang Kecerdikannya itu membuat Baginda Raja Harun al-Rasid Harus dipermanukan oleh Abu Nawas Namun seperti tidak ada bosannya bagi Baginda Raja Untuk memanggil secerdik Abu Nawas Kali ini Baginda Raja Harun al-Rasid Sengaja mencepat Abu Nawas Dengan memberi tugas yang sangat aneh Tanpa berpikir panjang Baginda Raja Harun al-Rasid Segera memanggil Abu Nawas ke istana Setibanya di istana Baginda Raja langsung berkata Wahai Abu Nawas Akhir-akhir ini Aku sering mendapat gangguan perut Dan itu sangat mengganggu aktivitasku Menurut tabib pribadiku Aku terkena serangan angin Ujar Baginda Raja memulai strateginya Ampun tuanku Apa yang bisa hamba lakukan Agar tuanku dapat segar sembuh Tanya Abu Nawas Jadi intinya Aku hanya menginginkan engkau menangkap Dan memenjarakan angin Kutur Baginda Raja Harun al-Rasid Begitu mendengar perkataan yang aneh Dari Baginda Raja Abu Nawas hanya bisa terdiam Tak mampu menjawab Tidak ada sepatah kata pun Keluar dari mulutnya Abu Nawas yang biasanya dapat menjawab Pertanyaan Baginda Raja Kali ini hanya terdiam Tidak habis pikir Bagaimana juga cara menangkap angin Oleh karena itu Ia bingung bagaimana cara membuktikan Bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin Pikir Abu Nawas Semua angin tidak bisa dilihat Tidak seperti air Meskipun berwarna Tetapi masih bisa dilihat secara kasat mata Sesaat setelah berpikir Abu Nawas meminta Baginda Raja Harun al-Rasid Untuk memberinya waktu Agar dapat menangkap angin Ia lalu diberi waktu selama tiga hari Untuk berpikir Abu Nawas pun pulang ke rumah Sambil memikirkan cara tersebut Akan tetapi Hal itu tampaknya tidak membuatnya sedih Karena berpikir merupakan bagian dari hidupnya Bahkan merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi Sambil berjalan menuju rumah Abu Nawas yakin bahwa dengan berpikir Akan terbentanglah jalan keluar Dari kesulitan yang sedang dihadapinya Karena dengan berpikir Ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu Kepada orang lain yang membutuhkan Terutama orang-orang miskin Maka tak jarang Abu Nawas menggondol sepung Dipenuh uang emas hadiah dari Baginda Raja Atas pikirannya yang brilian itu Namun yang terjadi Selama dua hari terakhir Abu Nawas belum juga mendapat cara Untuk menangkap angin Apalagi sampai memencarakannya Sedangkan esok adalah hari terakhir Yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja Harun Al-Rasid Karena begitu beratnya tugas tersebut Abu Nawas hampir putus asa Dirinya benar-benar tidak bisa tidur Walaupun hanya sekejap Seperti sebuah takdir Kali ini Abu Nawas harus mendapatkan hukuman Karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja Abu Nawas pun berjalan gontai Menuju istana Di tengah-tengah kepasarahannya Akan takdirin itu Ia teringat sesuatu Yakni Aladin dan lampu wasiatnya Bukankah jin itu tidak terlihat ya Bumam Abu Nawas Abu Nawas sontak langsung kekirangan Dan segera berlari pulang Setibanya di rumah Ia secepat mungkin mempersiapkan segala sesuatu Untuk menuju istana Begitu sampai di gerbang istana Abu Nawas segera dipersilakan masuk oleh para pengawal Karena Baginda Raja sudah menunggu kehadirannya Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas Bahaya Abu Nawas Apakah kau sudah bisa memencarakan angin? Tanya Baginda Raja penasaran Sudah Baginda Raja yang mulia? Jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri Setelah itu Abu Nawas mengeluarkan botol yang sudah disumbat Kemudian botol tersebut diserahkan kepada Baginda Raja Baginda Raja lalu menimak-nimak botol itu Sebelum bertanya lebih lanjut Wahai Abu Nawas Mana angin itu? Tanya Baginda Raja penasaran Bercampur bingung Di dalam botol itu Tuhanku yang mulia Jawab Abu Nawas Engkau jangan main-main Aku tidak melihat apa-apa Ucap Baginda Raja sedikit kesal Ampun Tuhanku yang mulia Memang angin tidak bisa dilihat Tetapi bila paduka ini melihat angin Tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu Ujar Abu Nawas menjelaskan Setelah tutup botol itu dibuka Baginda Raja Harun mencium bau pusuk yang sangat menyengat hidungnya Baginda Raja seperti sudah mengetahui Jika D-nya sedang dipermainkan oleh Abu Nawas Engkau jangan cari masalah Ini bau apa? Tanya Baginda Raja marah Mohon ampun Baginda Raja yang mulia Tadi hamba buang angin Dan hamba masukkan ke dalam botol itu Karena hamba takut Angin yang hamba buang itu keluar Maka hamba memencarakannya dengan cara menyumpat tutup botol itu Jelas Abu Nawas Akhirnya Baginda Raja tidak jadi marah Karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal Untuk kesikan kalinya Abu Nawas selamat dari hukuman dan berhak mendapatkan hadiah dari Baginda Raja Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh